Sejumlah bayi di Kabupaten Banyumas lahir pada tanggal cantik yakni 22 Februari tahun 2022 atau dibaca 22222. Seluruh proses kelahiran bayi tersebut berjalan normal dan merupakan hadiah bagi para orang tua. Inilah bayi-bayi mungil yang baru saja lahir di rumah sakit Bunda Arief J.T. Binangun, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bayi-bayi ini lahir tanggal 22 Februari tahun 2022 atau dibaca 22222. Bayi-bayi ini lahir dengan proses persalinan normal dan dalam kondisi sehat baik bayi maupun ibundanya. Tiga bayi lahir di tanggal 22-02-2022 yakni bayi perempuan pasangan Sally dan Abdul Majid dengan berat hampir 3 kg dan panjang 46 cm. Kemudian bayi perempuan pasangan Nadia dan Mujahidin dengan berat 2 kg 8 oz dan panjang 46 cm. Dan terakhir bayi perempuan pasangan Restina Agustin dan Hedian dengan berat bayi 2 kg 8 oz dengan panjang 46 cm. Orang tua yang bayinya lahir bertepatan dengan tanggal cantik merasa senang dan bersyukur dengan kehadiran buah hatinya. Mereka juga telah mempersiapkan nama untuk buah hati mereka yang cantik dan mungil ini. Alhamdulillah lah, udah sehari semalam, sebenernya udah nungguin dari kemarin tanggal 1. Banyak kau juga mau akhir di tanggal. Yang penting Alhamdulillah selamat lah. Anak berapa ya? Pertama. Anak pertama. Yang spesial sih buat anak-anak bawah, terus tanggalnya juga cantik. Sudah disiapkan nama-nama mungkin? Udah, udah dari Jawa-Jawa hari. Bisa boleh tambah? Kalau orang Jawa kayaknya belum boleh. Boleh, belum boleh ya. Tapi kalau itu udah puput biasanya. Oh iya, tapi udah disiapkan ya Pak. Udah, udah. Sementara pihak rumah sakit ke tempat, sangat mengapresiasi bayi-bayi yang lahir di tanggal cantik ini. Tanggal lahir tanggal 2 Februari tahun 2022, ada tiga bayi lahir. Lahir normal satu, yang melahirkan dengan metode sesar, ada dua. Ini selaminya, Alhamdulillah, perempuan semua, tiga-tiganya. Sementara itu, orang tua bayi berharap kelahiran anak mereka di tanggal cantik, membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi keluarga. Dari Banyuma, Saladin Ayubi, AYUS melaporkan.